Halo Pejalan Sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi, ragam literasi, terutama sastra dan teater. Di video ini saya akan berbagi bacaan bagaimana menulis kritik feminis. Simak sampai tuntas video ini. Simak sampai tuntas video ini. Cakup sebagian besar kanon ini perlu melibatkan kesadaran sejak awal bahwa itu adalah androsentris. Pemahaman yang menjadikan laki-laki dan perempuan pusat dari dunia. Dan kemudian ini menolak, mengkritisi sudut pandang itu. Nah ini berarti tidak harus membaca dari perspektif tradisional laki-laki. Bagi pembaca feminis perempuan, ini melibatkan penolakan secara sadar untuk membalikan perannya. Yaitu mengambil peran laki-laki untuk mengidentifikasi protagonis laki-laki atau sudut pandang laki-laki dari sebuah narasi. Jadi alih-alih berasumsi bahwa sudut pandang, sistem nilai atau cara berpikir maskulin adalah norma universal. Pembaca feminis akan mengakui bahwa ada perspektif alternatif, perspektif perempuan. Bagi seorang pembaca feminis laki-laki, ini berarti mengadopsi perspektif baru dan mungkin mengejutkan. Yaitu mencoba mengalami narasi melalui lensa lawan jenis. Nah tentu saja membuat pembacaan feminis atas tech feminis ini berarti menggunakan pendekatan yang berbeda. Jadi alih-alih menolak pembaca akan mencoba menghubungkan, mencoba menemukan kesamaan. Pembaca feminis ini lejimnya mencari penulis perempuan. Serta membantu menghidupkan kembali apresiasi pada penulis perempuan yang terlupakan atau dilupakan dan diabaikan. Jadi sampai kini ini masih dicumpai bahwa kanon penulis besar didominasi oleh laki-laki. Bahkan tidak ada penulis perempuan yang masuk kanon itu. Nah meskipun faktanya kan banyak penulis perempuan ini banyak berkarya. Kanon androsentris ini menghasilkan interpretasi androsentris yang mengarah pada kanonisasi teks androsentris dan mengesampingkan yang ginosentris. Menyikapi fenomena itu, pembaca feminis akan mencoba membalikkan proses itu dengan menegaskan kualitas teks yang dihasilkan oleh penulis perempuan tertentu. Menemukan dan mengangkat penulis yang sebelumnya diabaikan. Juga mempertanyakan nilai-nilai yang mendasari penerimaan sastra selama ini dan mendefinisikan tradisi sastra perempuan. Jika Anda memilih teks yang akan Anda periksa dengan kritik feminis, Anda mungkin perlu memilih teks dari seorang penulis perempuan. Terutama jika karya tersebut belum mendapat perhatian yang baik dari kritikus feminis. Terlepas dari teks pilihan Anda, pada awalnya Anda akan berasa terbantu jika fokus pada tokoh dalam teksnya. Jadi karena tokoh ini merupakan indikasi yang mudah diakses. Kita bisa melihat sikap dan ideologi penulis dari tokoh itu. Lalu beberapa pertanyaan yang dapat Anda ajukan pada tahap ini antara lain adalah sebagai berikut. Misalnya, apa astrotip perempuan yang Anda temukan? Apakah mereka terlalu menjadarhanakan, mendengar, merendahkan atau tidak benar? Misalnya laki-laki kuat, perempuan lemah, dan lain-lain. Lalu periksa peran yang dimainkan tokoh perempuan dalam sebuah karya. Apakah mereka ini remeh, tidak berdaya, tidak patuh, patuh, atau apakah mereka independen dan berpengaruh? Apakah naratornya adalah tokoh di dalam narasinya? Jika iya, bagaimana sudut pandang laki-laki atau perempuan ini mempengaruhi persepsi pembaca? Bagaimana tokoh laki-laki berbicara tentang tokoh perempuan? Bagaimana tokoh laki-laki memperlakukan tokoh perempuan? Bagaimana tokoh perempuan bertindak terhadap tokoh laki-laki? Siapa saja tokoh yang kuat secara sosial dan politik? Seperti apa sikap atau kondisi perempuan di dalam karya? Apakah ini lebih cocok untuk studi tentang perbedaan antara karakter laki-laki dan perempuan? Atau studi tentang ketidakseimbangan kekuatan antara jenis kelamin atau mungkin antar kelompok? Atau studi tentang pengalaman unik perempuan? Dapatkah setiap karakter ini dilihat tidak hanya sebagai laki-laki atau perempuan, tetapi sebagai kumpulan dari banyak kemungkinan seksualitas? Artinya apakah mereka menunjukkan heteroseksualitas, homoseksualitas, atau biseksualitas? Apakah seksualitas dianggap stabil dan statis atau dinamis dan berubah? Apakah seksualitas tokoh dipengaruhi oleh pengalaman ras dan kelas? Apakah heteroseksualitas dipandang sebagai norma yang digunakan untuk mengukur identitas seksual lainnya? Tahap selanjutnya ini adalah merancang dan merevisi. Setelah Anda menentukan dari tiga pendekatan kritik feminis, Anda dapat mulai menyusun analisis Anda. Di dalam pendahuluan, Anda perlu membuka diskusi dengan menunjukkan mengapa kritik feminis ini sangat cocok untuk teks yang Anda analisis. Misalnya, banyak karya mapan dapat ditelisik dari sudut pandang baru. Anda dapat dengan mudah menjelaskan bahwa pemaknaan terhadap teks bukanlah satu-satunya kemungkinan. Dan melalui kritik feminis, ini menawarkan alternatif lain. Selanjutnya adalah isinya. Berhubung studi feminis menyoroti begitu banyak kepentingan yang berbeda, Anda dapat mengambil berbagai pendekatan. Untuk memudahkan pilihan, Anda dapat mencoba fokus pada salah satu dari tiga kategori yang dibahas sebelumnya. Studi tentang perbedaan, studi tentang kekuasaan, atau studi tentang pengalaman perempuan. Jika isu perbedaan gender ini menarik perhatian Anda, Anda hampir pasti akan memilih karya seorang penulis perempuan. Karena Anda akan mencari apa yang membuat teks perempuan ini berbeda dari yang ditulis oleh laki-laki. Pada studi ini, Anda dapat mengajukan pertanyaan berikut ini. Misalnya, gender apa yang secara tradisional ini dikaitkan dengan penulis laki-laki atau perempuan. Apakah subjek yang menarik bagi perempuan, atau mungkin yang penting bagi kehidupan perempuan? Apa yang dapat ditangkap dari suara naratornya? Apakah karya tersebut bersimpati pada tokoh perempuan? Apakah tokoh perempuan dan situasi di mana mereka hidup ini disajikan dengan kompleksitas dan detail? Apakah bahasanya berbeda dari apa yang Anda harapkan dari seorang penulis dari lawan jenis? Bagaimana cara tokoh perempuan berbicara mempengaruhi persepsi pembaca tentang mereka? Apa gambaran yang dominan? Mengapa mereka atau mengapa tidak mereka dikaitkan dengan kehidupan perempuan? Siapa pembaca yang diharapkan dari karya tersebut? Perempuan atau bukan? Nah, dalam kasus seorang penulis laki-laki, apakah karya tersebut ditujukan kepada pembaca yang beragam? Atau apakah seperti seorang laki-laki yang menceritakan sebuah kisah kepada laki-laki lain? Jika Anda tertarik pada hubungan tokoh atau bagaimana hal-hal dilakukan di dunia teks Anda mungkin akan menyelidiki keseimbangan atau ketidakseimbangan kekuatan yang digambarkan di dalam teks Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat diajukan sampai pada beberapa kesimpulan Beberapa dari pertanyaan ini serupa dengan yang Anda tanyakan pada menulis tadi Siapa yang paling utama bertanggung jawab dalam membuat keputusan di dunia yang digambarkan? Apakah tokoh perempuan ini memainkan peran nyata dalam pengambilan keputusan? Atau apakah mereka bekerja hanya di belakang layar saja? Siapa yang memegang posisi otoritas dan sangat berpengaruh? Siapa yang mengendalikan misalnya hal-hal finansial, keuangan? Apakah tokoh perempuan memainkan peran perempuan tradisional? Atau apakah mereka direpresentasikan dengan cara yang tidak biasa? Apakah ada kasus di mana perempuan ini diperlakukan tidak adil? Atau diperlakukan dengan buruk? Prestasi seperti apa yang dicapai tokoh perempuan? Apakah tokoh perempuan dihormati atas pencapaian mereka? Apakah tokoh laki-laki berkonsultasi dengan tokoh perempuan sebelum mengambil tindakan atau hanya memberi tahu saja? Jika Anda tertarik untuk memeriksa bagaimana pengalaman unik perempuan dalam analisis Anda, Anda dapat mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah teks ini menolak gagasan tentang norma, pemikiran, dan perilaku laki-laki yang stabil dan tidak berubah? Jika demikian, di mana dan dalam hal apa? Apakah gaya penulisan ini ditandai dengan kekosongan, kesenjangan, atau keheningan? Apakah citra tubuh perempuan ini penting dalam teks? Apakah Anda menemukan referensi tentang fungsi tubuh perempuan? Apakah sikap dan perilaku yang menjadi ciri-ciri keibuan? Ini ditampilkan secara signifikan di dalam teksnya. Konklusi apa yang ingin disarankan, ditawarkan untuk perlawanan? Apa induksi atau kesimpulan atau generalisasi yang dapat Anda buat tentang keunikan pengalaman perempuan? Selanjutnya adalah kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir dari makalah yang Anda tulis. Ini adalah tempat yang tepat untuk menyatakan kesimpulan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Kesimpulan akhirnya harus terkait semua referensi Anda menjadi satu pernyataan tentang perbedaan karya yang ditulis laki-laki dan perempuan. Tentang hubungan kekuasaan yang digambarkan di dalamnya. Atau tentang penyajian, tentang sifat pengalaman perempuan. Anda bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis lainnya di luar pertanyaan-pertanyaan tadi. Demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.